Kepala UPT Pemakaman Umum Kota Malang Saat panen raya, kopi di pemakaman ini bisa menghasilkan hingga 1 ton lebih biji kopi. Roni mengakui di awal menanam kopi karena ingin menciptakan areal pemakaman sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini dikarenakan wilayah perkotaan seperti Kota Malang masih minim ruang terbuka hijau lantaran lahan di areal perkotaan semakin sempit. Sementara untuk pengelolaan, tanaman kopi Roni melibatkan kelompok sadar wisata Kelurahan Sukun Kota Malang. Kelompok yang terdiri dari masyarakat sekitar makam ini bertugas melakukan perawatan tanaman hingga mengolah hasil panen. Kami sudah komitmen ya, makam umum-makam umum pemerintah Kota Malang ini kita jadikan semacam pabrik oksigen yang segar. Karena peruang RTH Kota Malang ini sudah kurang, jadi perlu ada tambahan RTH. Makanya makam agaknya menjadi multifungsi. Pertama untuk pemakaman, yang kedua untuk sebagai fungsi RTH, ruang terbuka hijau. Kelompok sadar wisata juga telah menyediakan kopi yang telah diolah dalam bentuk kemasan bagi siapa saja yang ingin menikmati. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur